Halo guys, welcome back to my channel teman-teman Apa kabar semuanya, semoga kita semua Dalam keadaan yang sihat-sihat dan baik-baik aja Amin Jadi pada hari ini saya akan Sebenarnya ini saya sudah Planning beberapa Untuk waktu yang cukup lama ya Jadi hari ini saya akan Mereview buku Buku pertama yang Saya akan review adalah mindset 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 adalah pola pikir seseorang Dalam Bertindak Atau mengatasi Sesuatu Jadi di buku ini Itu mengajarkan kita Untuk mengubah pola pikir Untuk perubahan besar dalam hidup Anda Terus dari Bag pertama yang saya Temukan Saya saring Saya menemukan bahwa Cara menghadapi kegagalan Ada banyak komponen Yang bisa menentukan Contohnya Watak seseorang Terus Apalagi ya Beberapa komponen ya Baru bab pertama sih Terus ketika Dihadapkan dengan masalah Ada tipe Tipe orang Teman-teman Misalnya nih Tipe pertama Tergantung dulu Masalahnya gimana Besar apa kecil Kalau masalahnya kecil Semua orang bisa Mengatasi masalah Betul Cuma Apa namanya Caranya itu beda-beda Dan masalah ini memang Untuk dipecahkan Bukan untuk dihindari Itu poin pertama Jadi masalah untuk Dipecahkan Diatasi Bukan untuk dihindari Poin kedua Setelah membaca buku ini Saya Ini yang paling apa ya Yang paling membuat saya Berpikir lagi Jadi di buku ini Saya tidak pernah berpikir Ternyata Ada orang yang menyukai Masalah Ada orang yang menyukai Kegagalan Apakah Anda salah satunya Berarti Anda cerdas Smart Pintar Dan cerdas itu Beda ya Orang cerdas Sudah tentu Pintar Atau pandai Tapi Orang pandai Belum tentu cerdas Oke Next Jadi Disini ada Dua Apa ya Aku ceritain aja ya Jadi dia ini Seorang Peneliti Jadi Ibu guru ini Dia meneliti Seorang guru Guru ini Memberikan Teka teki Kepada siswanya Nah Ketika Teka tekinya Mudah Semuanya Bisa menjawab Setelah menjawab Otomatis kita senang Tapi Setelah Teka teki ini Susah Sulit Ada Dua murid Yang Seperti ini Yang pertama Dia bilang Yang lainnya sih Udah nyerah ya Yang pertamanya Dia suka Dia bilang Oh Aku suka tantangan Jadi dia Tetap Keep Tetap melakukan Mengatasi Bagaimana Untuk memecahkan Teka teki itu Terus Anak yang kedua Dia bilang Kayak gini Saya harap Ini akan memberi Banyak pengetahuan Dia pun Berusaha Untuk Mengatasi Atau Memecahkan Teka teki tersebut Meskipun Dia gagal Tapi Kedua Anak ini Menyukai Tantangan Dan Menyukai Kegagalan Maksud saya Apalagi Apalagi Inilah yang disebut Pola pikir Atau Mindset Yang dapat Mengubah Kegagalan Sebagai Karunia Atau Pengalaman Yang Berharga Aku Tulis disini Dari disini Dikatakan Faktor Terpenting Yang menentukan Bagaimana Seseorang Mencapai Keahlian Tertentu Bukanlah Kemampuan Yang sudah Melekat Sebelumnya Melainkan Usaha Keras Dengan Maksud Yang jelas Jadi Jadi meskipun Dia berusaha Keras Tapi Tidak Jelas Maksudnya Apa itu Juga Percuma Mungkin Kata-kata Ini Simple Tapi Benar-benar Sangat Memerlukan Pemahaman Untuk Mendalaminya Teman-teman Jadi itu adalah Bab pertama Dari Buku ini Untuk Bab keduanya Next ya Semoga Aku tidak Gugup lagi Bye-bye Makasih